Ternyata ada beberapa orang yang mesti mabuk dulu kalau bisa masuk pesta. Iya, malah. Karena aku pikir kalau mabuk asik begitu bisa masuk begitu. Tapi percaya diri. Deng, dong tuh yang bisa mabuk sekali. Kalau saya mabuk baru masuk pesta. Kalau mabuk sekali, saya masuk pesta. Masa gue. Oh iya. Itu yang biasa pakai COVID. Iya. Baru sambil bisa merauk. Kita mau opening deh. Kita punya channel lampu opening. Sudah. Yang hal kalau pagi siang. Sore dan juga malam. Tapi subasi. Katongnya nanti bakal upload di beta channel lama. Tapi nanti bakal diganti ke cloudless. Jadi jangan lupa subscribe. Project Podcast ini cuma untuk kuaskan Papin. Punya ego saja. Barang beberapa hari Papin bisa dilihat aja sih. Itu belum mulai tapi Papin sudah bicara sampai seri 25. Iya. Hahaha. Ini kita rekam. Channelnya malam upload. Dia punya tema konten itu cuma ada 25 episode. Saya berarti yang jauh tau kalau misalnya beta siang. Beta siang beta selalu datang dengan ide. Di Papin kenapanya juga. Lagi miskin. Iya. Kalau Papin lagi miskin itu Papin ide banyak. Kalau Papin uang banyak Papin saya dulu. Iya. Papin dia dimana? Di kopi jual sih. Seng keluarga. Hahaha. Hahaha. Dengan Aran lah itu. Dengan Aran lah itu. Dengan Aran lah ya. Kalau bagi ini biasa dia sih ada jualan. Hahaha. Kalau Aran lagi jualan dia pasti iseng dulu disini. Iya. Dia juga lagi antaran. Lagi antaran. Kalau lagi dulu sih bang sudah habis. Hahaha. Hahaha. Wih kita mau bicara apa ini? Tapi Gumbung Liru loh. Kalau Aran bakal ini nih kayak macam itu. Makin hip hop. Iya. Dan badan jatuh. Selagi mau waktu. Selagi mau waktu. Amin. Masya Allah. Kenapa kau berubah sekarang? Ramadhan. Saat yang berubahnya kemarin waktu di. Flawless party tuh. Dia juga ego yang juga berubah. Oh kalem saja ya. Ya. Minta kutip apapun ikip. Kalau misalnya. Flawless itu. Menganggap party itu kayak. Apa. Kutong cardio. Jadi kita harus gerak. Kebetulan sebulan kemarin itu sih ada olahraga apa. Cuma sholat saya olahraga. Maksudnya itu juga. Maksudnya itu dalam beberapa. Itu juga adalah sebutan yoga. Maksudnya itu juga. Maksudnya mungkin. Oh saya mau nyamakan. Ajaran Islam deh. Ini aja. Ah. Ah hehehe. Maksudnya dia. Da eeh. Dia suka. Parti itu bukan lagi. Untuk hal-hal. Tempat olahraga. Iya. Tempat olahraga. Itu juga. Iya. tutup tempu jam 17 minum minum di flotest tuh kalo di party atau minum kok bisa? ada jus juga, dari kamar ada jus kalo ada yang mau pasti yang minum disini di luar tapi tapi ya minuman gak ngak dateng juga kenapa bang sen dateng kemarin? si kamu disini kan kegotong di luar kegotong bikin supaya selalu aman oh ya betul tadi abang bawin buat tugas itu jadi papin pengaman aja di luar kemarin cewe-cewe baru apa yang mana? 80% kayaknya cewe-cewe itu sebuah customer semua baru abang jone iya customer baru semua kamu bingung aja amani yang mana siapa apa yang penting bingung imani yang mana kalo betul ada yang penting nih michael di luar saya jaga parkir kan yang enak kalo orang tiba-tiba mau dateng pulang helen bilang betulnya kita mau ngawas tapi yang tarik motor satu betul betul bawa maki bawa maki aja ih tersabar gak tuh mau bicara tentang ini sekarang kan ini kan lagi banyak trend-trend party kan soalas kan terkenal kan acara-acara kayak gitu mulai kayak ada beberapa kaku juga yang bikin ada warbok bilang aja sih kan kata-kata menganggap kata-kata yang lain ui 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 juga sudah bikin party nah kalo kata bicara party apakah ini merupakan trend baru yang di kalangan anak muda di kota Ambon kan kalo macam dulu kan pesta-pesta kampung kayak macam ada di kata-kata dulu kita masih ingat kalo pesta kata-kata ada yang ada pesta di lahak di lari ke lahak anjing air setelahnya dulu itu itu pake dulu pernah begitu lagi seng? kalo begitu seng kalo betul seng pernah betul betul lilan biasanya hihihi hahfff kala kayak pesta-pesta arubai yang masih masih BIGGITUL di pesta yang kayak macam ketul tuh waktu kecil tuh kan ada pesta kompleks gitu yang masih pake tarpal terus daun kelapa, tutup terus yang joget sembol pakai kopi gue joget sembol pakai kopi ada rusnya, ada rusnya masing-masing kampung itu biasa ada, ini paturan beda-beda lebih rapi, sembolnya sebarang-sebarang sembol pakai sandam sembol pakai kopi sembol pakai jalan pendek terus itu selalu jadi ajang untuk ketemu cari cewek kalau itu bisa tau cari cewek ini musik ini kan kuat kira-kira mau cari cewek ini bagaimana kenalan bagaimana saya nama sapa tapi kan kalau pesta kampung itu kan kalau pesta kampung itu kan saya duduk merantahkan jadi ceweknya duduk sebelah sana laki-laki duduk sebelah sini jadi pas saat ketemu sementara duduk pas lagu ke jalan tuh ketemu sehulia tuh sehulia tuh jadi pas lagu bunyi itu langsung ketemu laki-laki tuh baca karpar minta cewek minta cewek begitu tapi memang kayak macam beberapa kali kita pernah nonton dong bikin di sekitar rumah, kampung ya sabar jangan marah ini marah 3 episode kita usang bisa, bisa pegang begitu jadi jarang menonton iya iya supaya dia punya SNS oh iya iya kata pak produsir di rumah suikan kata pak produsir langsung di rumah suikan jadi berapa kali yang beto nonton kalau misalnya pesta kampung itu kadang yang bikin kacu tuh karena bapot pun bapot iya potong orang potong itu joget joget ada bolong lagu bolong sampai 30 detik langsung ada yang sudah potong dan biasanya itu kan memang cewek bagus biasa tuh ada tuh yang biasa apa pak nah biasa tuh biasa tuh yang bikin kacu tuh kayak macam contoh ada cewek cantik terus dia goyang laki-laki terus goyang laki-laki nah itu biasa nanak oh ceweknya biasa nanak iya iya ya kalo bapot ya potong tulis sumabo tadiki sumabo yangalnya kalo kita pengalaman tuh biasa ketung goyang ketung kayak kita ketung take pesta Ketung bacaan itu sama perempuan, terus kan pasti ketung dulu, tapi saya perempuan sampai sana, ketung bagian sini. Nah, biasanya ketung sama perempuan itu, dia cuma mau goyang dengan ketung saja. Iya, jadi ketung itu kayak macam, ya sudah ketung goyang. Masa nyaman kalau goyang ada orang lain, ketung kadang-kadang goyang, ketung-ketung saya begitu. Nah, saat itulah, laki-laki yang biasa di situ, ya mau beli akhirisnya juga, kadang-kadang harus kayak macam, Nah, ini dia, gimana? Terus pas ketung goyang, biasanya potong. Nah, dong, potong itu, potong itu, potong, kayak macam langsung potong itu, dong, potong ya dong. Pakai bodi baru? Wah, kayak macam ada main bola saja. Masa nyaman. Bari yang jokin, bari yang kaku, kalau saya percaya popik. Nah, itu yang bikin kacau. Tapi, Jon pun pengen lama, pernah kasih dapet cewe pada saat di pesta itu. Bungkus, kalau dia bilang sekarang bungkus. Seng, pernah. Betul, ya itu, itu hoaksa. Jadi, kadang-kadang menurut kita, beberapa laki-laki yang cerita, kalau ngasih goyang, harus ngasih goyang, harus ngasih goyang. Itu, kita rasa itu, itu malangkali cuman kayak macam, melebihkan saja. Kayak merasa prib, begitu. Kenyatanya bagaimana ya? Kenyatanya itu, Seng. Iya, maksudnya kalau misi dengan cewe, suka juga. Gara-gara apa, karena usir penggoyang bagus. Iya. Gara-gara apa, ya? 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 Kalau macam di pub, biasanya kan cewe mau gara-gara. Pertama, aku kan traktir lolo. Iya, biasa. Iya, biasa gitu. Iya, biasa gitu. Oh, iya, iya. Betul, ya, biasa, ya. Iya, betul. Abis tempong-bong, ngobrol lolo, itu, party-party. Balibir banyak. Balibir banyak. Tapi kalau yang dipes-pes, dia kan kayaknya sihat. Iya, betul. Dia juga rasa kayak kebanyakan orang tuh kayak macam domba, tukil, sama gitu. Kayak sombong-sombong, sama-sama. Saya mungkin tiba-tiba ada cewe yang lulus, dia lelaki-laki. Gue yang bagus, ya. Tapi kata-kata saya bisa cari tapesta. Dia caca bagus, ya. Kata-kata saya bisa cari tapesta tanpa serahkan kepada kampongnya ahli, woyah. Iya, woyah. Makanya untuk kayak umur-umur Betul pas Akang lagi viral-viralnya itu tuh. Betul masih-masih kecil itu abang, kayak misalnya itu liat. Besta paling-besta paling menghindari karena memang di situ pasti ada. Orang mabu. Orang mabu yang memang bobo badang, yang memang pasti salabur-salabur kota pun tata-tanta pun apapun. Sudara-sudara yang semasa-masa itu pesta. Makanya Betul mau tanya lah ya. Baru tiba-tiba maksudnya tante kaweng dewarangi. Karena cuma secere. Tanta cuma secere. Maksudnya kenapa tuh? Maksudnya yang memilih kulifa kayaknya suseng. Baru-baru yang cukup yang bagus. Ada dua yang bagus. Tapi ini ada pertanyaan kalo misalnya dolo-dolo kan istilahnya sekarang tuh bungkus tuh. Pesta kampong itu dong bungkus-bungkus kan ada sih? Gak ingin taripapin ada wartanya. Ada. Makanya itu tuh njunjun juga sekarang. Kalo misalnya di klub. Bulkus atau bungkus. Saya maksudnya, bukan gak tau. Maksudnya orang-orang di Ambon. Ajar parangnya. Iya. Biasanya tuh kalo di klub kan eksklusif begitu. Bisa ngobrol. Gini-gini. Sedangkan di... Di apa, di... Di apa, di kayak macam... Di pesta kampong itu kan ketumbu tak bisa gitu. Ketumbar Temu itu cuma waktu gak goyang. Jadi kadang-kadang kalo goyang, Terus cinta-cinta tanya tentang... Adi sama sabar gitu. Ani... Apa? Apa? Tapi... Kamu sadar gak sih? Orang yang joget-joget ini sebenarnya... Dom, pernah latihan joget gimana? Sampai pada saat... Pas mau joget, tiba-tiba joget bagus. Nah, kalo beda gimana? Kalo misalnya acacaring lain-lain mungkin pernah latihan. Tapi kayak macam joget-joget lain tuh karena memang... Gif dari Tuhan supaya... Gitu, kan? 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 Kau tuh, kan? Pernahal ya cewek ini dia biasa joget di pesta, Tapi tiba-tiba ada pesta dia joget, Tiba-tiba dia joget bagus begitu sih. Tapi sih pernah kayak macam di rumah juga dia pernah latihan joget. Berta rasa latihan di kamar itu. Atau ada les, maka dia sih... Tapi sebenarnya saya belumnya... Pesta. Latihan joget. Berta liat, Berta punya... Apa? Caca-caca. Latihan joget betul. Berta liat latihan di kamar. Gitu, kan? Berta tuh latihan. Berta tuh latihan. Berta tuh latihan. Berta pernah... Berta pernah latihan satu. Tapi aja-cah. Berta latihan aja-cah. Karena Berta tuh... Berta tuh waktu SMA. Berta tuh... Berta tuh kan di seminari. Berta di kampung. Berta tuh masuk begitu. Ini maksudnya seminari? Nah, Berta tuh kan... Berta Bisan. Berta Bisan Pastor. Di kampung gua namanya. Terus kan pesta kampung gitu. Tunjuk pasti. Dalam waktu itu pesta. Nah, yang bikin Berta... Berta malu tuh waktu... Waktu Aja-cah bisa tau. Karena Aja-cah itu bagus. Berta senta Berta kayak malu. Pernyata nggak bagus. Terus kalau nggak tau. Aja-cah waktu di pesta tuh... Rasa kayak paling malu begitu. Nah, waktu pulang itu... Berta tuh nggak kakak ajar Berta. Berta minta. Jadi putar lah ketemu. Aja-cah itu begini. Dapak ajar langsung. Dapak ajar gitu. Nah, ternyata ada pride sendiri. Setelah ketemu masuk acara. Acara tuh ketemu ke Caca. Gak berkembang ya. Gak berkembang ya. Karena memang banyak yang kurang-kurang di kolom maju. Kalau sekarang tuh paling banyak. Pas Aja-cah semua itu maju. Denk apalagi akan viral di tiktok. Oh iya. Sama orang jadi belajar Aja-cah. Denk Aja-cah tuh kayak macam... Salah satu goyangan di pesta kampung. Yang kasih tunjuk kok skills tuh. Saat-saat benti untuk... Kok pamer kok punya persona. Itu bisa. Setiap kali-beti sih bisa putar balik. Kok yang putar balik bisa. Putar badang baginya sulit. Padahal keren sekali tuh. Padahal muhinti tuh disitu. Dia yang memotivasi orang untuk belajar gue. Sebenernya. Sama waktu tuh belajar dari... Ketung kayak macam dulu. Pas pesta. Ketung nanggak orang. Ya Caca bagus. Terus orang lain nanggak. Ya Caca baik-raget. Ketung termotivasi untuk mesti tahu Caca. Kayaknya... Kalo macam itu. Ketung ngerti yang parli. Itu pasti ngak laki-laki di kamar. Bermandi di kamar. Jadi siap-siap saat 20 sampai nih. Ada beberapa kiteria. Dia yang pernah jadi. Caca bidang. Bidang. Satu. Seagama. Yang kedua. Mampat. Yang ketiga joget bagus. Aca-cah. Aca-cah khususnya. Aca-cah. Caca joget bagus. Tapi orang lalu tuh pada saat. Kalo dong pesta. Biasanya tuh nunggu yang sih. Terlalu sabaran untuk pesta. Ada yang orang lalu pesta tuh kayak gini. Yang lalu menikmati. Yang lalu menikmati. Yang lalu menikmati. Yang lalu. Yang lalu semua badan diam tangan gitu ya. Badan diam. Yang lalu pernah. Maksudnya mabuk sekali baru masuk dalam pesta. Sang pernah. Tapi kalo bicara soal mabuk. Ternyata ada beberapa orang tuh yang harus mabuk dulu. Kalo bisa masuk pesta. Iya. Karena kayak. Karena dong pikir kayak kalo mabuk asik begitu. Bisa masuk begitu. Lebih percaya diri. Yang lalu tuh yang bisa mabuk sekali. Kalo saya tidak mabuk baru masuk pesta. Kalo mabuk sekali masuk pesta. tapi kalau Aran punya tante nigger yang gara-gara gue bagus tuh yang beda penasaran tuh proses dia masuk minta dia pun tante gitu sampe begini ombe temong lah seng karja seng? seng ome saya sekolah sampe abis kule seng steng ombe terus sih bisa apa bisa cacacah? fix kalau dibinta anak mungkin gara-gara bagi tante tanya para pembapah yang kasih otp iyalah hai milqasi lagi ngerekam keseja ?"b감 seng rekam lagi masih to rekta? Oke, tapi memang kalau misalnya pesta di kampung itu, kayak batu merah, kayak batu merah dulu pesta di kampung itu, hamil dua sebelum pesta itu ketempat sama-sama di gunung, cari bambu, semua, jadi gotung loyongnya itu ada. Jadi pada saat pesta itu lalu ada orang-orang lain dari kampung-kampung lain datang tuh kayak, ih ini siapa? Ada pride, ada pride. Sekarang semuanya sewa. Abang tau gak Seng, yang biasa kalau pesta tuh dimanapun pestanya, Seng akan rame kalau Seng ada bencong, betul pasti. Ada bencong, betul pasti. Kalau joket dan bencong belum pernah masuk ke pesta kampung. Kalau memang di sini pernah diplawas. Sebenarnya anak-anak clubbing memang ya. Sebenarnya emosinya di sini saja. Denk, denk, denk. Nah, denk bencong-bencong itu dong terkenal begitu. Baru dong lebih beringas. Lebih beringas, lebih eksentrik. Lagi aktif. Boyang itu lebih kayak macam. Lebih entertain. Lebih entertain, lebih berani begitu. Denk dong itu kalau boyang kan kayak macam, bikin suasana rame begitu. Apalagi dong sudah daping-daping pantau gitu. Baru dong kasih spesial refresh bar ada harus tiang satu di tengah, terus bedung goyang malingkan tiang gitu. Oh iya. Biasa kalau lo surami, lastornya tinggal. Mulai kulung begitu lalu. Iya gue yang dribel-dribbel pantau. Pokoknya itu yang bikin rame lah. Kalau macam kamu dulu masih dapet yang polines. Masih, gitu masih. Masih ada yang pakai mic lah, parinta-parinta lagi. Oh iya. Pake polinesnya. Komando-komando. Joget pemonggaran. Joget pemonggaran. 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 Itu goyang-goyang itu masih ada di pesta-pesta sekarang. Yang kayak goyang-goyang tobelo, terus yang menari-menari. Habis itu orang-orang semua itu sudah tuh. Acara-acara yang ngeliat. Masuk. Tapi pesta sekarang memang aku suka yang berkembang. Iya. Sekarang boleh di tiktok. Kalau dari biasa itu NTT. Dumpung dalam pesta. Ketuluh sampai susahin tau deh bahwa ini nih. Dumpung bikin di gedung. Atau bikin di mana. Karena lampu, apa. Pertanyaannya kenapa sampai kembang budaya pesta kampung itu sekarang mulai bergeser. Tapi sabar-sabar saya belum sampai sekarang. Ketuluh harus pakat bahwa CWC NTT tuh. Belum bagus banget. Tuh. Maksudnya bukan tiktok tuh. Maksudnya kita bisa lecewe Ambon. Lecewe NTT. MTT tuh pun joget memang. Deng yang suka tuh dong punya istilahnya apa ya. Punggoyang salah saya. Iya, iya, iya. Paling bagus pak. Talingkar-talingkar itu. Talingkar-talingkar itu kayak macam paling asik. Kayak macam pas labu. Mulai langsung angka perempuan. Lalu. More improv-nya itu loh. Paling gagal. Berta kayak. Kayak Amerika Latim begitu. Kayak berseni begitu. Deng punya pesta kampungnya tuh kayak paling berseni sekali begitu. Beda kalo macam pesta tuh kayak di Jawa ya. Yang di Jawa kalo ketulang tuh paling dangduta. Duka sih. Oh ya. Kesi cukur di Jawa. Cacet. 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 Namanya yang apa? Kampuan yang badiri di atasnya aku nama apa? Sintai. Yang koih dong. Yang lagi dangdutan ini nih. Maksudnya di panggung lah. Biduan. Biduan. Biduannya kayak itu tuh pasti kayak salah-salah. Apa? Orgentung gak? Orgentung. Jadi memang pesta yang paling menarik itu cuma di Indonesia Timur sih. Beda sepakat sih. Beda sepakat. Ceku aja sekorin di Ceku. Bukan. Maksudnya kayak ada paka Pung Five. Saya yang kan ada Pung Five sih. Di Club-Club. Oh ini. Karena Zoom. Karena memang lokasi tamfes yang ada yang kayak berdua. Makanya kok pengen lagi. Kayak itu. Lebih jangit itu tuh. Maksudnya. Maksudnya kutung muncul kreativitas. Oh. Kalau sekarang kan dong suara gedung. Suara kamuak. Ada tempat party. Iya. Betul. Konotasi pesta tuh. Untuk kayak kutung tuh sih yang ada. Lalu bikinnya tuh ya. Parti-parti di gedung. Tapi kutung juga kayaknya. Apa? Eh. Tapi itu tuh. Pempasar beda loh. Kayak. Saya lihat. Cewek yang biasa joget di pesta kampung. Eh. Maksudnya bintas yang pernah lihat dong joget di pesta kampung. Tiba-tiba bikin party dong. Saya mau muncul. Iya. Iya. Lalu pun sebaliknya. Kayak macam cewek yang sempera muncul di party. Waktu pesta kampung dong yang paling bakal ringan. Jadi memang semua ada. Ada pasaran pasaran. Pasaran pasaran. Tapi ada beberapa lagi yang di pesta kampung ada. Di party ada. Mau di apasan dong ada. Kutuhan doke fix. Itu deh bro. Kalau itu tuh yang tau siapa tuh. Iya. Ada. Itu hidup dulu. Pasti paling gampang cari pacar itu. Hahaha. Beto kamar yang saya nonton. Saya datang ya. Tapi pas Beto lihat di video tiktok. Kayak ada cewek-cewek. Ada lagu Kambaipa. Ya. Penutupan. Penutupan. Sama orang joget. Dan ternyata kalau misalnya. Di tempat-tempat biasa kayak. Orang puter kambaipa. Cewek-cewek sop-sop. Apa-apa. Padahal. Pada saat. Pesta kampung jauh gitu loh. Itu kayak macam. Yang memungkiri bahwa. Memang. Kamu sama. Dari lu buk hati. Kamu sama tuh suka. Mungkin lah danglut. Tampas aja. Tampas aja kayaknya. Mungkin saja acaranya itu dipungkus seperti apa tuh. Kayak slowest bikin pasti orang joget tuh. Tujuan tuh. Iya. Kayak macam orang yang bilang. Ketis yang suka danglut. Datang. Mesti danglut. Begoyang. Begoyang gitu. Cuman masalah. Difasilitasi dengan baik saja. Kalau tambahnya su eksklusif. Su enak lah. Eh seberapa minit lah. Cerak Pesta paling lama ya. Pesta seberapa jam ini. Tapi Mamin. Bala-bala masuk Pesta. Baru. Berapa? Beda Parnay dulu. Beda Parnay ini serius. Ada Pesta dulu. Kita tinggal di Batumay ada Pesta. Jadi waktu masih. Masih kecil, masih semak. Pesta. Kutem beってる zaman. Pas kemudian gue bilang. Anak kompil sing di Matikan. Sama jam mm. Iya. minum 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 sampai balik ke pesta begini kalau jauh bicara-bicara pesta itu ini balik bagi ini, sutaran pesta itu ya, ya, ya bicara-bicara soal pesta itu ini terjadi di hampir semua semua pesta yang kita ikut, jadi kalau katong goyang itu tapi kita selalu tukai macam-macam, tapi di daerah-daerah kayak daerah muslim gitu-gitu itu kalau macam lagu mas yang suka daerah kristen tapi ini, kayak macam daerah muslim itu kayak lagu bunyi lah sama goyang gitu tapi di kisah, kalau di beda teman-teman kalau lagu bunyi, itu mudah untuk goyang gitu masih balagu-balagu masih gengsi-gengsi tapi, Jon ini apa-apa saya dicoba di perbedaan iya, betul-betul ini, betul-betul, survei ini, ini, ini kayak contoh kayak macam di beda punya teman-teman UMK katolik lah teman-teman angkatan muda UMK katong kalau goyang itu katong kalau goyang itu kan awal-awal itu langsung muda untuk langsung goyang begitu apalagi katong ada di beberapa orang bawah jadi, kadang-kadang sampai akhirnya nanti orang tua rumah kayak gini tiba-tiba pegang mic oke, ini lagu kalau senjoget itu kan kalau senjoget itu kan ini dua lagu pas bilang itu, lagu nah itu lah semua orang goyang begitu dan selalu ada setiap pesta selalu ada bapak yang sosok ini memang mesti ancam dulu mesti ancam dulu, bapak yang tiba-tiba ya kalau seandainya ini lagu terakhir dan kalau seandainya lagu ini yang ada yang goyang maka patong tutup acaranya pas langsung bunyi pasti ada yang goyang sepap-sepap sepap-sepap memang konsepnya begitu menyatur dengan alam jadi, yang kita lihat yang kita lihat kalau masyarakat pesta-pesta tapi kita suka nonton pesta tapi yang old school yang joget-joget katregy, polnes itu paling enak sekali kita nonton di UP tapi lagu yang paling terakhir di pesta ngomong lagu apa old school kah deh sekarang lagu apa saja yang di pesta kalau Weta ini ya? Weta suara pasir Weta putang disini oh ya, Laila Kutambah Dendo kalau Weta ya Kutambah Dendo Kutambah Dendo nah, kalau siapa? Weta punya segala joget yang ciasa kondribus musik enak yang nonton juga berasa seru lalu ada lagu-lagu yang bingung kayak party kayak game-game-game-game-game gaya-nya pasti orang bingung kok goyang kayak cepat, beat, beat tapi lagu Minang tuh juara semua dimana pun pesta-nya apapun agamanya, lagu Minang selalu juara Dekatun bisa, apa, eh, apa, kayak katolai cewek-cewek yang jogetit terpaksa weh, lagu tutup dia kok harus tutup, hujan ketemu party hujan, hujan